Youtuber Denny Sumargo resmi melaporkan Fernie Hasan atau yang akrab di Sapa DJ Fernie Hasan pada Selasa, tanggal 22 Agustus tahun 2023, malam di Polda Metro Jaya, Jakarta. Awalnya, Denny Sumargo mengaku terganggu dengan salah satu unggahan Instagram Fernie yang membahas tentang tes DNA Denny Sumargo dan anak Fernie beberapa tahun lalu. Dia bikin satu postingan yang karena postingan itu membuat orang menafsirkan macam-macam ke saya, kata Denny Sumargo saat ditemui di SPKT Polda Metro Jaya, Selasa. Dalam unggahan tersebut, Denny beranggapan bahwa Fernie meragukan tes DNA yang pernah Denny jalani dulu. Pernah tes DNA tahun 2013. Tes DNA yang dijalaninya pada 2013 lalu menyatakan bahwa Denny Sumargo bukan ayah biologis dari anak Fernie Hasan. Kesannya. Hasil tes DNA yang dulu. Diragukan. Lembaga Ekman dibawa RSCM. Yang kredibilitasnya sudah dari zaman dulu. Diragukan. Ungkap Denny. Fernie meminta Denny Sumargo kembali melakukan tes DNA. Kemudian dia kesannya. Saya tidak berani tes DNA kedua kali. Lanjut Denny. Denny menyebut masalahnya dengan Fernie tidak akan menemui jalan keluar apabila belum masuk kerana hukum. Semakin kesini. Kok begini terus? Ini kapan selesainya? Bukannya dulu udah beres? Nah. Ada orang yang bilang saya menyinggung dia. Lah. Saya enggak nyinggung siapa-siapa. Tutur Denny. Denny Sumargo akhirnya mengambil langkah hukum. Laporan terhadap Fernie Hasan teregister dengan nomor LPB 4945-8-2023. SPKTPOLDA Metro Jaya dengan terlapor Fernie Hasan. Pemilik akun Instagram at Fernie Hasan garis bawah. Dalam surat laporan. Denny Sumargo melaporkan Fernie dengan pasal 27 ayat 3 Joe. Pasal 45 ayat 3 dan atau pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 15 KUHP. Sementara itu pihak Fernie Hasan belum menanggapi laporan Denny Sumargo ini.